Intro Terima kasih CLCC Worship, saya sangat menikmati sekali penyembahannya. Sudah penyembahan itu ajaib, sesi-sesi penyembahan itu ajaib. Karena untuk sepersekian waktu kita diizinkan ada dalam kekekalan. Orang yang benar-benar larut di dalam penyembahan mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita kadang gak berasa ya sudah 20 menit menyembah, eh kok cepet banget gitu ya. Terasa seperti dalam kekekalan. Kurang lebih seperti itulah nanti ketika kita di surga ya. Dan saya yakin secara pribadi bahwa penyembahan di surga tidak dari rumah masing-masing. Tapi kita akan korporat bersama-sama. Karena itu saya selalu mendorong Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti ini secara online. Kalau memang berhalangan gak apa-apa. Tapi kalau punya kesempatannya bisa mengatur waktu. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadilah secara on-site. Karena penyembahan secara korporat dengan penyembahan sendirian di rumah berbeda. Walaupun Tuhannya sama, Tuhannya sama, Dia maha hadir. Tapi kebersamaan kita sebagai tubuhnya itu yang berbeda. Itu yang tidak bisa ditukar dengan menyembah sendirian. Menyembah bersama-sama itu sebuah latihan sebelum nanti kita melakukannya sungguhan di surga nanti. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, minggu depan dua minggu lagi atur jadwalmu sebisa mungkin untuk hadir secara on-site. Selama keadaan masih memungkinkan. Oke, so hari ini saya berdoa supaya dalam 30 menit saya bisa menyampaikan sebuah topik yang menurut saya sebenarnya sangat rumit. Tapi saya berusaha untuk menyederhanakan sebisa mungkin. Jadi saya minta izin, saya akan bicara agak lebih cepat. Karena itu butuh konsentrasi Bapak Ibu Saudara semua. So bilang sama orang di kiri kanannya, tetap matanya berikan tatapan mata semangat begitu ya. Satu, dua, tiga, lihat wajahnya dan bilang semangat gitu ya dengan mata yang berbinar-binar. Hari ini saya akan bicara tentang self-esteem, Christ-centered self-esteem. Self-esteem ini rasa berharga, self-worth gitu ya. Banyak orang mengkaitkan dengan confidence, rasa percaya diri. Tapi sebenarnya ini adalah keberhargaan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Nah pertanyaan yang saya buka untuk kali ini adalah, Apa yang dikejar semua orang seumur hidupnya? Semua orang di seluruh dunia, selama dia hidup, sebenarnya yang dikejar dan dicari itu apa sih ujungnya? Saya gak tau Bapak Ibu pernah bertanya-tanya pertanyaan ini gak? Kenapa saya hidup di dunia ini dan apa yang saya kejar pada ujungnya nanti? Nah ada satu orang Abraham Maslow namanya, dia membuat teori yang mengatakan yang dibutuhkan manusia itu adalah piramida ini. Dan pada ujungnya yang paling di atas itu adalah aktualisasi diri katanya. Ujungnya dari semua yang dilakukan dan coba diperoleh, orang itu pengen dia itu nyata, muncul, ini loh saya. Ada orang pengen jadi artis, pengen jadi pebisnis, pengen lakukan ini, itu, berkarya, ini, itu. Ujungnya apa sih? Supaya orang itu tahu, mengenali, melihat inilah saya. Dan saya itu berharga. Saya itu berarti keberadaan saya, eksistensi saya itu nyata dan tidak main-main. Saya bukan orang biasa, saya adalah someone gitu ya. Nah ini sebenarnya ujung yang dikejar. Nah di bawahnya kita akan lihat ada esteem, ada self-esteem, ada love and belonging, ada safety, rasa aman, rasa dikasihi, rasa berharga. Itu semua menyusun pada ujungnya. Ini loh saya. Saya ini, keberadaan saya ini penting, keberadaan saya ini tidak main-main. Keberadaan saya ini tidak bisa diabaikan. Bahwa saya ini adalah seseorang yang berbeda dari orang-orang lainnya. Ini sebenarnya yang kita kejar pada akhirnya. Makanya semua usaha kita, yang kita usahakan selama ini, ujungnya apa sih? Keberadaan kita berarti. Kita pengen menjadi orang yang keberadaannya itu ada nilainya, ada harganya. Nah itu yang kita kejar selama ini. Bagaimana caranya supaya ini bisa muncul di dalam diri kita? Rasa berarti atau rasa berharga itu didapat dari afirmasi dan pengakuan. Jadi seseorang itu merasa, oh ini saya memang luar biasa ya, saya ini memang hebat. Itu harus ada yang mengakui. Harus ada yang menegaskan, afirmasi itu penegasan. Harus ada yang menegaskan. Makanya kenapa olimpiade, medali emas olimpiade, lebih berarti daripada medali emas pertandingan antar RT. Karena olimpiade itu lebih menegaskan dan lebih mengakui bahwa keahlianmu ini gak main-main gitu ya. Bahwa kemampuanmu ini global seluruh dunia. Tapi kalau antar RT kan pengakuannya ya level-level RT gitu kannya. Makanya orang mengejar begitu rupa untuk mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan penegasan, afirmasi. Ya kamu hebat, ya kamu luar biasa. Kamu pebisnis yang berhasil. Kamu suami yang memang sangat, apa ya, idaman semua orang. Kamu tuh istri yang terbaik dalam hidupku. Sebenernya kan itu yang kita kejar. Pengakuan itu yang kita kejar. Kita coba kumpulkan banyak uang, kita coba achieve macam-macam, prestasi. Kita kejar, kita usahakan setengah mati, banting tulang, banting istri, semua dibanting. Demi supaya apa? Demi orang tuh mengakui, ya kamu hebat, luar biasa. Bahkan kadang-kadang di dalam dunia gereja pun ini terjadi. Ada, tidak disini tentunya. Saya kenal gembala anda gak begitu. Tapi disana sini, ada juga gembala-gembala yang membutuhkan pengakuan bahwa gembala yang ini sukses sebagai gembala gereja. Makanya terus gimana caranya ya gereja itu supaya diakui. Wah kan gitu kannya, itu yang kita kejar. Makanya kenapa wanita-wanita mencoba menampilkan dandanan yang maksimal gitu kan ya. Supaya mengakui, ini yang ini cantik nih, yang ini lebih cantik, yang ini yang tercantik dari yang semuanya. Kan gitu kan? Itu yang kita kejar sebenarnya. Dari semua yang kita lakukan. Nah, kita akan lihat problemnya apa gitu ya. Bukan kepemilikan yang kita kejar, melainkan pengakuan dan afirmasi tadi. Bagaimana caranya? Pembuktian. Kita harus buktiin bahwa kita layak mendapat pengakuan itu. Bahwa kita layak mendapat penegasan itu. Makanya setengah mati kita berusaha membuktikan diri kan. Sebagai pria yang sejati gitu ya katanya ya. Sebagai pebisnis yang berhasil. Sebagai pemimpin, diakui gitu kan. Sebagai anak, layak diakui sebagai anak. Sebagai orang tua, diakui sebagai orang tua. Ini kita berusaha membuktikan. Nah, tenang. Kita belum buka Alkitab memang. Dan saya tidak sesat. Karena beberapa wajah mulai. Ini kita di gereja loh pak. Kok dari tadi gak buka ayat apa gitu ya. Ini kayak seminar motivasi loh. Tenang. Saya bukakan dulu situasi manusia seperti ini. Nanti Alkitab bilang apa. Ya tenang. Saya akan kesana. Nah, dari mana kita mendapatkan afirmasi atau pengakuan? Kemana kita mencoba membuktikan diri kita. Supaya kita mendapatkan afirmasi itu. Karena dari afirmasi itu, self-esteem kita dibangun. Sudah harus sadar. Bahwa rasa berharga anda ini. Ditaruh di atas dasar pengakuan atau penegasan manusia lainnya. Nah ini problem. Ini problem. Nanti saya akan kasih lihat kenapa ini bermasalah sekali. Karena kita kemudian akan mencari siapa yang bisa menegaskan hidup saya. Siapa yang bisa mengakui saya bahwa saya ini keberadaannya luar biasa. Berharga. Ada nilainya. Gak main-main. Kepada siapa saya harus membuktikan ini? Gitu kan. Yang pertama kita akan cari dari inner circle. Inner circle itu orang terdekat kita. Orang-orang yang kita anggap paling tahu kita. Makanya paling terluka rasa berharga kita waktu inner circle kita gak ngakuin kita. Bener gak? Aku pikir aku ini temanmu. Ternyata aku bukan siapa-siapa ya. Aduh terluka tuh rasa berharga kita langsung. Aku udah nganggap lu tuh CS Besti gitu ya. Ternyata aku bukan siapa-siapa yang terluka. Ini kalau yang masih jomblo-jomblo ya. Aku kira. Nah. Aku kira aku spesial bagi kamu ya. Karena kayaknya kamu antar jemput aku. Ajak nonton bareng cuman berdua. Ajak makan bareng berdua. Tapi waktu kemudian aku mulai hubungan kita ini apa ya? Apa ya? Ya kita cuman nonton bareng aja. Aduh ya kan? Rasa berharga kita kena self-esteem kita langsung goyang. Kenapa? Karena kita pikir dia inner circle kita dan dia akan mengakui kita bahwa kita spesial. Tapi ternyata enggak. Betapa banyak anak-anak menunggu orang tuanya memberikan afirmasi dan pengakuan. Bahwa kamu anakku. Bahwa kamu anakku yang luar biasa. Saya ketemu satu orang. Sudah jadi pebisnis hebat sekali. Menurut saya sih. Kalau saya ada di posisi dia sih. Wah saya udah sangat happy sekali. Dan saya akan pensiun dini. Karena udah sangat dasyat sekali. Hebat sekali. Tapi waktu dia ajak papanya ke kantornya. Dia kasih lihat karyawannya. Dia pimpin ribuan karyawan. Wah produksinya. Sampai ekspor ke luar negeri. Nasional. Ekspor ke luar negeri. Hebat sekali. Tapi waktu papanya diajak tour ke kantornya. Ke pabriknya. Papanya wajahnya flat. Biasa aja. Terus. Cuman gini doang ya. Wah. Sudah itu pulang-pulang itu orang. Harus bagaimana lagi. Ayo kejar lagi. Sudah merasa gak sih di dunia ini. Kita dibawa untuk merasa kurang terus. Sudah lakukan apapun. Kurang aja terus. Kurang, kurang, kurang. Kenapa? Karena orang gak mau ngasih afirmasi sembarangan. Mahal afirmasi di dunia ini. Betul gak? Udah mahal. Pilih-pilih. Kadang-kadang yang ngasih pun. Belum tentu layak untuk memberikannya. Tapi kita kejar itu. Betapa hausnya kita. Karena itulah eksistensi hidup kita. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa. Kamu memang layak. Ada di dunia ini. Kamu something. Kamu bernilai. Itu yang kita kejar. Orang tua kita kadang-kadang seumur hidup tidak ucapkan itu. Saya seumur hidup tidak pernah satu kalipun. Papa saya datang kepada saya dan dia ngomong gini. Iwan kamu anakku. Apapun yang kamu lakukan. Kamu anakku. Kamu mau sukses. Kamu mau berhasil. Kamu mau gagal. Kamu anakku. Berantakan seperti apapun. Kamu anakku. Aku sayang kamu. Gak pernah. Seumur hidup. Bapak-bapak. Istri-istri coba lihat suaminya. Satu, dua, tiga. Bapak-bapak. Kalau engkau punya anak. Anakmu harus mendengar afirmasi ini. Salah satu tugas seorang ayah. Itu memberikan afirmasi. Mengatakan pada anaknya bahwa. Apapun yang kamu alami. Kamu anakku. Kamu akan terus dikasihi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu anak perlu mendengar dari bapaknya. Terutama. Bukan berarti mamanya gak boleh ya. Mamanya perlu ucapkan itu. Tapi yang terutama. Papanya perlu ucapkan itu. Tapi saya dari keluarga. Chinese. Ya kami di kami ini gak ada ya. Kami bawa pecut semua. Lebih lagi. Lebih lagi. Kerja kayak kuda. Kan katanya kalau dipuji nanti besar kepala. Kasih helm. Supaya gak besar kepala. Jangan. Jangan dipuji. Bukan dipuji. Ini bukan soal dipuji. Diafirmasi keberadaannya. Bahwa kamu di keluarga ini tuh something. Bahwa kamu tuh gak dibuang walaupun kamu gagal. Tapi to be honest. Di beberapa suku tertentu ya. Not only Chinese loh. Ada beberapa suku-suku tertentu. Latar belakang culture keluarganya gak ada kayak gitu. Makanya setengah mati kita cari di luar. Dan kadang-kadang kita udah dapet di luar pun waktu kita kembali ke rumah gak dapet lagi. Makanya ini problem. Ini problem. Dari inner circle kita kita berusaha mendapatkan itu karena kita merasa mereka yang paling kenal kita. Dan kalau kita gak dapetin kita akan setengah mati terlukanya. Tapi juga ada yang namanya reachable circle. Reachable circle itu adalah selain orang-orang terdekat kita ada orang-orang yang ya kenal, deket, gak terlalu deket lah ya. Tapi masih saling mengenal gitu kan, tahu gitu ya. Kita pun juga butuh afirmasi mereka untuk merasa berharga. Seringkali inner circle kita sudah meng-acknowledge dan sudah meng-affirmation. Tapi reachable circle kita enggak, itu pun kita juga bisa terluka. Makanya seringkali gini kan ya. Gak apa-apa ya, aku kenal kamu, kamu luar biasa kok. Iya, di mata kamu luar biasa. Tapi di mata yang lain aku masih tetap kayak begini aja. Lagi-lagi masalah. Jadi kita butuh inner circle kita iya. Reachable circle kita juga iya. Salah satu memberikan saja gak cukup. Coba dibalik. Misalkan nih, tadi ya MC opening gitu ya. Contoh, ini contoh. Tadi MC sih bagus sekali. Contoh. Habis dia bertugas, inner circle-nya bilang top banget. Top banget. Bagus banget ya. Kamu lucu tadi lucu banget ya. Walaupun aku enggak ngerti artinya. Tapi itu lucu banget. Wah, bagus banget. Wah, inner circle-nya kan mengakui ya. Tapi nanti ada beberapa di antara kita gitu ya yang bilang, itu garing banget. Siapa sih yang nunjuk itu orang? Tolonglah dilatih lagi tiga tahun lagi lah. Lama banget tiga tahun lagi. Jangan dikasih naik kayak gitu-gitu. Walaupun inner circle kita udah support. Tapi kalau reachable circle kita bilang enggak, rasa berharga kita terguncang. Atau sebaliknya. Semua yang hadir bilang, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Inner circle-nya bilang, tadi kamu ngomong apa sih? Itu ngejok atau apa sih? Enggak lucu banget gitu kan. Terguncang juga. Ini problemnya. Saya tambahin lagi ya problemnya ya. Supaya kita semua sadar. The rest of the world kita juga butuh mereka mengakui kita. Makanya komentar netizen plus 62. Kita enggak tahu ini akun tiba-tiba bisa follow saya dari mana gitu ya. Kita lihat akunnya orangnya enggak jelas. Kenal di mana juga enggak ada. Kita lagi traveling holiday, foto-foto sama temen. Tiba-tiba dia komen di bawah. Dasar tukang pamer. Ini siapa? Kita enggak tahu. Tapi perasaan kita bisa terganggu kan? Kita bisa langsung, aku salah apa Tuhan? Apakah aku posting kayak gini ini enggak boleh? Aku gimana Tuhan? Self-esteem kita langsung terganggu. Ini problem manusia. Sangat fragile. Kalau kita bangun di atas dasar penilaian, pengakuan, dan afirmasi manusia lain. Sangat fragile. Belum percaya diri, kalau diri kita sendiri saja enggak bisa diandelin. Makanya jangan percaya diri, percaya Tuhan. Karena dirimu ini enggak jelas. Kadang dirimu ini bisa, semangat kamu luar biasa. One, two, three. Yes, yes, yes. Tapi ada masanya dirimu sendiri menyerang dirimu. Kamu gimana sih tadi kok gini, harusnya gini, 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 gini. Gimana manusia mau percaya diri? Enggak bisa. Nah ini problem. Kita mengandalkan orang lain juga enggak bisa. Mengandalkan diri sendiri, enggak bisa. Makanya membangun rasa berharga lewat manusia, itu sangat rapuh. Up and down seperti harga saham. Oh bukan, harga saham agak lumayan. Harga kripto. Naik 300 persen. 1000 persen hancurnya. Itu exactly. Rasa self-esteem kita itu exactly seperti kripto. Kalau ditanya, apa alasannya? Enggak tahu pokoknya jatuh, jatuh aja. Gitu kan ya. Kenapa? Karena kita bangun di atas dasar penilaian dan afirmasi manusia. Nah this is a problem. Apa yang Alkitab katakan soal ini? Nah, Roma 3, 10-12. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kenapa kau bisa gitu? Oleh karena dosa. Kita semua itu infected by sin. Kita sudah terinfeksi oleh dosa. Maka gara-gara dosa, tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun berakal budi. Cukup punya kejernian untuk menilai dengan objektif dan akurat. Enggak ada. Makanya saya bilang, tidak ada. Ini kalimat agak ekstrim. Tapi saya akan jelaskan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini. Yang bisa mengerti hatimu seutuhnya. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia lain tidak ikut perjalananmu dari awal sampai hari ini. Itu satu. Tidak ada manusia lain yang bisa merasakan exactly seperti yang kau rasakan. So, kalau ada orang bilang kalimat, I feel you. Itu sebenarnya cuma karena saya pernah ada di situasi yang mirip. Tapi exactly yang dirasakan itu gak bisa di copy paste. Knowledge itu bisa di transfer. Perasaan gak bisa di transfer. Contoh, makan buah mangga. Bagaimana caramu men-transfer rasa yang kau rasakan di lidahmu. Exactly di copy paste ke lidah orang lain. Gak bisa. Kita cuma bisa men-transfer knowledge bahwa ini manis, rasanya gini, gini, gini. Tapi the real perasaannya, ini kita baru bicara fisik loh. Belum batin loh. Itu saja sudah susah di transfer. Apalagi batin. Makanya hanya Kristus yang tinggal di dalam perasaan kita. Yang ngerti. Ini nih kayak gini rasa sakitnya nih. Oh terlukanya kayak gini nih. Kristus ngerti. Makanya hanya dia yang bisa melakukan judgment. Manusia cuma bisa mengira-ngira kayaknya dia sedihnya kayak gini deh kurang lebih. Tapi gak pernah nge-feel bener-bener kayak apa rasanya. Makanya kita hati-hati dalam memberikan komentar-komentar kayak eh gitu aja kok kamu sakit hati sih. Lu gak tau perjalanan hidup orang ini. Kok kamu sensitif banget sih. Saya juga maunya gak mau sensitif bro. Mana enak sih jadi orang sensitif. Ih gitu aduh, aduh, aduh gitu ya. Ada orang liatin dari ujung atas sampai kaki, aduh gitu ya. Gak enak jadi orang sensitif. Gak ada saya rasa orang suka jadi orang sensitif. Tapi perjalanan hidup kadang-kadang membentuk kita jadi seperti itu. Dan gak semua orang mengerti. Jadi kita gak bisa sembarangan sekedar ngomong gitu aja sensitif. Kuat dong di dalam Kristus. Gua juga udah kuat. Tapi memang begini hatinya. Tapi Kristus tahu. Tidak seorang pun. Makanya kalau engkau mengandalkan rasa berhargamu atas pengakuan orang lain. Kamu menaruh dirimu di atas dasar yang sangat fragile sekali. Makanya kita ini kadang merasa berharga, kadang enggak. Kadang confident, kadang enggak. Kadang berani, kadang enggak. Kenapa? Tergantung afirmasi orang lain dan diri sendiri. Nah, makanya saya akan memberikan satu... Iya, 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 iya. Apa solusinya? Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Kita memberikan jalan keluar yang menurut saya the only way solution. Tidak ada solusi lain kalau kita mau membangun rasa berharga ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuat oleh Bapak menjadi berdosa karena kita. Supaya apa? Jadi Kristus yang berharga itu dibuat menjadi enggak ada harganya sama sekali. Menjadi sangat hina sama sekali demi kita. Supaya apa? Supaya dalam Kristus itulah kita dibenarkan oleh Allah. Jadi bernilai. Jadi berharga. Apa dasar kita merasa diri saya ini berharga? Walaupun saya gagal, saya enggak bisa lakukan ini, itu. Umur 25 sudah punya apa? Belum punya apa-apa. Tapi saya tetap berharga. Ada yang nge-tweet, umur 30 tahun belum punya 1 miliar. Kebangetan, kurang ajar. Saya dulu umur 30 tahun belum punya segitu. Cuman 5 juta saya punya di tabungan saya. Kurang ajar saya baca tweet ini ya. Dia enggak tahu walaupun saya belum punya 1 miliar. Saya tetap bernilai. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan saya bernilai. Saya kasih perumpamaan. Boleh Jimmy dan Alvin bantu saya yuk ke depan yuk. Terus saya tambahkan satu orang lagi ya. Satu orang lagi siapa ya. Boleh saya minta yang pakai? Ya, yes. Satu orang lagi. Oke. Jimmy saya jadikan Tuhan Yesus. Karena dia wajahnya baik sekali. Dan memang dia sangat baik sekali ya. Alvin saya jadikan Allah Bapak. Wih, karena dia sangat karismatik gitu ya. Berkarisma. Sorry namanya siapa? Samuel. Samuel saya jadikan penduduk dunia. Ya. Nah saya ini pribadi gitu kan. Kalau saya datang ke orang-orang lain. Apakah saya berharga? Kadang dia akan bilang iya. Boleh jempolnya? Kadang dia akan bilang tidak. Fluktuatif. Makanya rasa berharga saya naik, turun, naik, turun. Tapi kalau saya dalam keadaan berdosa ini datang kepada Allah Bapak. Roma 3 mengatakan tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun berguna. Tidak ada harganya. Kenapa? Karena dosa menginfeksi saya. Makanya self-esteem kita itu setengah mati susahnya dibangunnya. Tapi Bapak punya solusi. Yesus yang selalu bersama-sama dengan Bapak. Kesayangan Bapak. The darling of heaven. Tuh lihat. Begitu disayanginya sampai subur kan. Bapak memberikan yang terbaik untuk Yesus. Sampai dia tampak makmur. Gemari pahloh jinawi. Itu semboyan Indonesia ya. Versi Jawa. Sangat dikasih. Dia begitu sempurna. Dia begitu berharga. Bertukar tempat dengan saya. Coba tukar tempat Tuhan Yesus. Bertukar tempat dia menjadi tidak ada nilainya. Makanya Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Ini penting. Boleh pemain keyboard bantu maju ke depan iringin saya. Saudara tahu kalau pembicara sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan artinya apa? Godba hampir selesai. Ini penting. Saudara aku, Yesus kalau mau menebus dosa manusia, dia tidak perlu melewati penderitaan. Dia cukup mati saja. Kenapa? Untuk menebus dosa manusia, dia hanya perlu mati, bangkit kembali, selesai. Tapi kenapa dia melewati Via Dolorosa Jalan Salib? Saudara, di Via Dolorosa Jalan Salib itu ada satu fase yang saya sebut fase penghancuran self-esteem. Yesus dipertanyakan, dihina, direndahkan pada titik yang paling hina. Dia disamakan seperti kriminal yang paling tidak ada nilainya. Sampah. Makanya kalimatnya kan gini. Beneran kamu anak kalah? Kamu Mesias? Coba di atas kayu salib? Turun kalau kamu bisa. Mau bangun baik Allah dalam tiga hari? Menyelamatkan nyawanya sendiri aja gak bisa. Boro-boro diafirmasi dan diakui, dipertanyakan. Dihina, inilah raja orang Yahudi sambil di mahkotai-mahkotaduri. Itu bullying. Direndahkan pada titik yang paling hina. Saudara, kok pernah ngalamin gak kayak gitu? Kamu gimana sih? Katanya lulusan ini, ngerjain gini aja gak bisa. Lu bayar ya sertifikatnya ya? Apa segala macam. Ijasa, nyuap, apa. Dipertanyakan. Pernahkah engkau datang ke rumah mertuamu? Atau calon mertuamu? Dan tatapan mereka. Lu bisa kasih makan ke anak gue gimana? Hah? Lu mau ngelamar anak gue, lu kasih makannya gimana? Duitmu berapa? Kerjaanmu apa? Omset sebulan berapa? Kalau cuma segitu, susah loh. Ada yang counseling dengan saya digituin sama calon mertuanya. Sampai udah jadi mertuanya. Digituin terus. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Gimana gak hancur rasa berhargamu? Sebagai seorang pria. Kalau yang wanita, ngurus rumah bisa gak? Kamu gimana sih bangun jam 8 pagi? Ini, ini, ini. Ngurus anak bisa gak? Nanti anakku jadi kurus kering menikah sama kamu. Kamu menyedot anakku terus. Kamu blablabla, padahal kita udah berusaha belajar masak. Kita udah berusaha bangun pagi. Kita udah berusaha bersih rumah dan sebagainya. Tapi kita terus dihajar, dipertanyakan. Bos kita kadang-kadang bilang, goblok banget sih kamu gini aja gak bisa. Kalimatnya literally seperti itu. Saudara, karena Yesus tahu. Suatu hari engkau akan melewati fase ini. Dia lewati dulu untuk engkau. Bahkan dia pilih level yang paling terhina. Supaya kalau ada diantara kita, suatu saat terjerembab. Masuk ke dalam situasi itu. Engkau menjumpai Yesus ada di sana. Engkau gak sendirian di situ. Yesus ada di tempat yang tergelap. Paling kotor. Paling terhina. Paling tidak dihargai. Dia ada di sana. Supaya dia bisa pegang dirimu. Dan dia bilang gini, aku udah lewatin itu. Gak apa-apa, tenang aja. Kamu berharga. Yuk, jalan bareng dengan aku. Untuk itu dia fiat dulu rusak. Bukan cuma nebus dosa kita doang. Karena dia tahu hidup kita bakal gak gampang, saudara. Rasa berharga kita sebagai manusia akan diinjak-injak. Dipertanyakan, diragukan, bahkan kita akan direndahkan. Tapi waktu engkau mengalami itu, engkau harus tahu. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak sendirian. Makanya waktu saya bertukar tempat dengan Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Matius 3, ayat 17. Boleh? Lalu terdengarlah. Saudara masih ingat gak? Waktu Yesus dibaptis. Langit terbuka. Lalu Allah Bapak berkata. Lalu terdengarlah dari surga yang mengatakan. Ini anakku. Yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Berkenan itu apa sih, saudara? My favorite. Kesukaanku. Kesayanganku. Saudara, manusia betapa berjeri lelahnya cuman pengen denger dari bapaknya, dari orang tuanya. Hebat kamu anakku yang hebat setengah mati. Manusia betapa lelahnya berjuang cuman pengen denger aku sayang kamu. Berapa banyak wanita mengorbankan keperawanannya. Cuman buat denger aku sayang kamu. Habis itu ditinggalin. Betapa hancur esteem kita. Kita udah kasih semua yang kita anggap berharga. Kita pikir kita akan dapat kalimat itu. Aku sayang kamu. Dalam pernikahan betapa setengah matinya, betapa frustrasinya. Suami dan istri kadang-kadang cuman pengen denger aja. Kamu hebat loh suamiku. Pria-pria banyak yang setengah mati bergumul dalam hatinya. Karena istrinya gak pernah ngomong kamu suamiku yang hebat. Thank you ya sayang. Kamu udah lakukan itu buat keluarga kami. Gak denger itu. Yang didengar apa? Kurang, 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 kurang. Makanya begitu di luar ketemu Sundar Bolong. Sundar Bolongnya bilang, I love you. Aku sayang kamu. Gak apa-apa kamu berantakan. Aku tetap sayang kamu. Nyantol dia sama Sundar Bolong. Karena afirmasi. Gak dapet. Betapa banyak wanita-wanita rusak gambar dirinya. Rusak rasa berharganya. Karena suaminya gak pernah bilang bahwa thank you ya. Aku sangat bersyukur menikah dengan kamu. Kamu menopang, kamu melakukan ini, ini, ini. Walaupun kadang kamu gagal, gak apa-apa. Aku tetap sayang kamu. Gak pernah denger kita yang kayak gitu. Setengah mati kita berjuang. Cuman pengen denger aja orang tuh mengakui, mengafirmasi. Aku sayang kamu. Betapa setengah matinya kita di dunia berjuang. Cuman pengen denger apa? You are my favorite. Gila, kalau orang ini dateng gila. Wuh, festa kita jadi keren banget. You are my favorite. Wuh, kesukaan kita. Lu tuh keren banget. Kita cuman pengen denger ini. Dan kita gak dapet itu. Kalaupun kita dapet, kita harus tukar yang lebih mahal. Kita harus tukar dengan hidup kita. Dengan waktu kita. Dengan hal-hal yang harusnya kita gak perlu bayarkan. Tapi demi denger itu. Gak apa-apa deh. Aku cuman pengen denger kalimat itu. Aku bayar juga. Anak muda kita kan rusak gara-gara itu. Tapi engkau harus tau. Begitu engkau bertukar tempat. Kristus dihina-hina. Kita mendapat posisi di mana Bapak ngomong kalimat ini sama kita. Engkau anakku. Yang kukasihi. Kepadamu. Aku berkenan. Dan perkataan Yesus. Tidak seperti harga kripto. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihimu. Dia kejar engkau sampai dunia maut sekalipun. Kenapa Yesus sampai mati? Dikatakan dia mengunjungi dunia maut. Literally. Karena mungkin itu tempat yang paling mengerikan di mana kita ada di situ. Dia akan samperin kita. You didn't want heaven without us. So Jesus you brought heaven down. Dia gak mau surga tanpa kita. Dia turun. Semput kita karena dia tau kita gak akan bisa nyampe ke sana. Karena harga semahal kematian dan darah penderitaan. Gak apa-apa. Gue bayar. Demi untuk menyandingkan kita. Di sebelah Bapak. Dan kita punya kesempatan mendengar. Ini anakku. Yang kukasihi. Kepadanya. Aku berkenan. Thank you teman-teman semua. Silahkan duduk. Apapun yang engkau pernah terima. Perkataan, perlakuan seperti apa. Engkau merasa agak rasa berhargamu rusak. Tapi hari ini saya mau katakan. Bapakmu mengakuimu sebagai anaknya. Satu kali saya lagi stress banget. Saya mau naik khutbah. Tapi saya sangat tidak percaya diri. Karena saya lagi waktu itu lagi punya banyak masalah. Saya tertekan sekali. Saya waktu itu sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau bisa ada yang gantiin. Orang lain gantiin. Jangan saya ngkotbah. Di tengah worship seperti yang tadi. Makanya Bapak Ibu Sudara kalau datang ibadah. Jangan telat. Ikuti the worship dari awal. Karena itu kesempatan kau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ngomong. Waktu worship. Saya udah perasaan dengan enak banget. Tiba-tiba Tuhan mengucapkan satu kalimat. Iwan. Kamu itu anakku. Sesuatu kalimat yang saya dengar itu mengubah saya 100%. Saya tak pernah mendengar itu dari siapapun. Seumur hidup saya. Saya melelahkan diri saya. Melakukan apapun. Bikin apapun. Cuman pengen dengar orang itu bilang. Wah Iwan keren ya. Si Iwi keren ya. Bisa bikin gini ya gitu. Saya seumur hidup sebelum ketemu ini saudara. Melelahkan hati saya untuk hidup. Tapi pagi itu. Di tengah worship. Tuhan ngomong. Iwan. Kamu itu anakku. Seolah-olah dia mau bilang gini. Kalau hari ini khutbamu jelek banget. Gagal. Aku tetap sayang kamu dan kamu tetap favoritku. So what? Walaupun semua orang di dunia bilang Iwan jangan khutbah lagi lah. Jangan diundang lagi. Berantakan banget. Kacau. Tuhan akan tetap bilang begini. Kamu tetap anakku. Aku tetap sayang kamu. You are still my favorite. Yuk ngobrol aja sama aku. Khutbah aja sama aku. Gak apa-apa aku dengerin. So kalau rasa berhargamu dibangun di atas itu. Dunia mau ngomong apapun. Gak penting lagi. Kamu kadang bisa berhasil dan kamu percaya diri. That's good. Tapi suatu saat kalau kamu gagal. That's fine. Tangan Tuhan. Selalu akan memelukmu dan bilang. It's okay. That's fine. Aku tetap sayang kamu kok. Aku tetap dengerin kamu kok. You are still my favorite. Nah gila. So. Tuhan seperti itulah yang kita miliki. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang meragukan hatimu? Apa yang membuat engkau selama ini merasa engkau itu gak ada gunanya. Gak ada harganya. Beberapa diantara kita. Saya rasakan ada diantara engkau. Pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Engkau merasa sia-sia. Engkau berpikir ingin mati saja. Beberapa istri disini saya rasakan. Begitu frustrasinya engkau. Karena engkau melihat suamimu seperti tidak menghargai engkau lagi. Engkau sempat berpikir lebih baik aku mati saja. Daripada ada di pernikahannya seperti ini. Dengarkan pagi hari ini. Bapak bilang, kamu anakku. Kamu anakku. Aku sayang kamu. Kamu kesukaan di hatiku. Aku tak mau kehilangan kau. Soalnya saya berikan waktu beberapa detik. Katakan di hatimu. Bilang. Bahkan kau boleh berbisik sampai telingamu mendengar. Katakan. Aku anaknya Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Aku berkenan. Aku favoritnya Tuhan. Ucapkan berulang-ulang saudara sampai hatimu menerimanya. Sampai rohmu menerimanya. Ucapkan berulang-ulang. Aku anaknya Tuhan. Aku gagal sekalipun aku anaknya Tuhan. Aku dikasihi oleh dia. Aku diterima. Aku berkenan. Aku favoritnya. Terus saudara. Ucapkan di hadapan Tuhan. Roh kudus hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Jama hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang melukai rasa berharga kami. Kami bahkan melihat diri kami tidak sempurna. Kami seperti sampah. Kami tidak diinginkan oleh beberapa orang tertentu. Kami kadang-kadang ditolak oleh beberapa orang tertentu. Kami kehilangan rasa berharga. Kami berusaha membangunnya. Dengan prestasi kami. Tapi Tuhan kami begitu lelah. Pagi hari ini jama kami oleh kuasa rohmu. Ingatkan kami kembalikan kami ke sisimu. Bahwa kami anakmu. Kami tidak pernah ditolak. Kami diinginkan. Kami dikasihi. Kami berkenan. Kami favoritmu. Matraikan firman oleh kuasa roh kudus. Setiap kali kami jatuh dan down. Firman ini muncul kembali. Perkataan Bapak muncul kembali. Terima kasih. Setiap kali kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan menjadi kekuatan. Menjadi segala sesuatu yang terbaik buat jemaatmu di tempat ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibangun menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena persembahan yang diberikan oleh jemaatmu ini Tuhan. Terima kasih. Kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.